Pusaka Rimbah Hijau Jilid 3 Kiu Heng melawan dengan gesit Ia tidak mau mengadu tenaga Sesudah beberapa jurus berlalu Selem San menjadi kaget Segera mundur teratur Xiao Chu, kau pernah apa dengan Cie yang cincin dari Butong Pei? Beliau adalah guruku, jawab Kiu Heng Ia tahu lawannya sudah mengenali dirinya sebagai murid Butong Pei Kiranya murid dari Cie yang cincin Atas ini kumohon maaf, kata Selem San Menurut kabar, gurumu itu sudah meninggal dunia Kiu Heng menganggukan kepala Ah, umur orang di tangan yang maha kuasa Seperti dua saudaraku, tadi masih sedar bugar Kini sudah mati, keluh Selem San Dapatkah kau membantuku mengubur jenazahnya saudaraku ini? Baik, kata Kiu Heng Mereka segera menggali lubang Dengan cepat dua jenazah sudah dikubur dengan rapi Hari pun sudah menjadi terang Dua kuburan yang baru ini menemani kesunyian Kuante E.Bio di Cie In Hang secara menyedihkan Kini kita berkumpul sebentar lagi Segera berpisah Entah kapan bisa bertemu lagi Atas bantuanmu mengurus dan mengubur jenazah dua saudaraku Ku haturkan banyak terima kasih Ku serahkan buku ini sebagai tanda metu dan kenangan Kalau kau senang boleh mempelajarinya Kalau tidak suka boleh kau serahkan lagi kepada orang lain Kata Selem San Seraya menyerahkan buku Tidak menantikan Kiu Heng menjawab Ia sudah berlalu Dengan penuh perhatian buku itu ditap-tap Kiu Heng Di sampulnya tertulis S.M.C.E. Panguat Untuk apa ia menyerahkan buku ini kepadaku? Dari mana aku harus mencari dua kawan untuk mempelajarinya Pikirnya sambil tersenyum Tapi ia menjadi girang sesudah membalik lembaran buku itu Karena di dalamnya tertera dengan jelas inti sari pelajaran Penting dari ketiga orang itu Seluruhnya terdiri dari dua belas jurus Sedangkan Tian Leng S.M.C.E. setiap orangnya hanya mempelajari empat jurus Bila mana seorang mau mempelajari dua belas jurus Tidak berarti mengurangi kelihayan dari ilmu itu Ia menjadi girang dan berjingkrakan Cepat ia masukkan ke dalam sakunya dan bertindak pergi Langkahnya menjadi berhenti sewaktu ia melihat senjata pekbus Yang mengeletak di atas rumput lalu mengambilnya menoleh kemana keledai hitam Berlalu sambil terpakur Ia merasa kesian dan terharu sewaktu melihat pekbus yang jatuh tengkurap di atas tunggangannya Coba kalau kau melulusi permintaanku memberikan pelajaran dan tidak mengusir aku pergi Sudah tentu aku bisa mencarimu dan merawat lukamu itu Dan tidak sampai mati tanpa dikubur dan digerogoti binatang buas Pikirnya Lalu ia ikuti jejaknya keledai Dua bukit sudah dilalui Di bawah sebuah tebing curam ia melihat keledai hitam Keledai itu diam menjamajikannya Aku harus ke sana menengoknya Tapi kalau ia belum mati bisa aku dihajarnya dan mati konyol tidak keruan pikirnya Ia dam dari kejauhan seketika lamanya Sadikit pun tidak berani mendekati Tiba-tiba keledai itu meringkik secara mengenaskan membuat Kyuheng sedih dan pilu Dari suaranya keledai yang demikian menggoncangkan perasaan haru Mungkin Siang Siu sudah meninggal dunia Sehabis berpikir ia maju dengan memeranikan hati Benar saja pekbus yang sudah meninggal dunia sambil menyandarkan tubuh di tebing gunung Kyuheng menghampiri memegang lengan orang Ia merasakan dingin Ia menggelengkan kepala sambil berkata Seorang jago utama rimba persilatan Akhirnya menemui ajal secara menyedihkan Tanpa banyak pikir Kyuheng menggunakan senjatanya pekbus yang menggali lubang Dan meletakkan jenazah orang malang itu ke dalamnya dengan perlahan Lo Ciam Poe, tenanglah kau mengasuh di sini Ini senjatamu boleh kau bawa Sedangkan keledai hitam bisa kurus Tenanglah, tenanglah kau mengasuh Mulailah ia menguruk Mendadak berkelebat bayangan putih Tau tubuh pekbus yang mencelat bangun dari dalam lubang Kyuheng kaget dan hilang semangatnya Ia berkata dengan gemetaran Lo Ciam Poe, aku tidak berbuat salah kepadamu Kenapa sampai sudah meninggal masih mau mengagetkan dan memusuhi diriku? Pekbus yang tersenyum Heng Jie, ku yakin aku bakalan mati, tapi sebelum mati aku masih mempunjai beberapa hal yang memberatkan Aku sedih atas hal ini, kebetulan kau datang Untuk menguji kebaikan hatimu, aku pura mati dengan ilmu menutup jalan napas Tak kira kau benar seorang yang baik Karena itu aku ingin memesan satu soal yang belum ku selesaikan kepadamu Yakni carilah seorang pemabukan Ia mencuri Sam Chun Giok Chee Lalu ia menceritakan potongan si pencuri itu dengan jelas Mendengar keterangan itu Kyuheng menjadi bergebar Demar Untunglah dalam urusan ini aku tidak mengetahuinya terlebih dulu Bila mana tidak diriku bisa menemaninya Dikubur, dalam melukar sepi, inilah yang dinamai kemujuran di dalam kemalangan Pikirnya Tak sempat untuknya menjawab Karena melihat pekbus yang tengah menggigil Ia tahu kematian orang yang dihadapi tak lama lagi Hanya saja tertunda karena memiliki ilmu dalam yang tinggi Cepat ia memayang pekbus yang duduk Saat inilah pekbus yang menghembuskan napasnya yang penghabisan Dengan memeramkan matu untuk selama-lamanya Ia berjanji di dalam hati untuk memenuhi pesanan siang siu Dari dalam sakunya pekbus yang Ia mendapatkan kitab pelajaran paikut sin kang Ia girang sekali Cepat jenazah pekbus yang dikebumikan Lalu berdiam seorang diri dalam kesunyian Sambil membalik lembaran kitab paikut sin kang Dengan penuh perhatian Belum selang berapa lama ia membaca Tiba-tiba ia mengerutkan alis Lalu dibacanya lembaran demi lembaran dengan tergisa Begitu selesai Buku paikut sin kang dibantingnya ke tanah kuat Biar aku mempunyai dendam setinggi langit dan sakit hati sedalam lautan Tak mungkin mempelajari ilmu beracun semacam ini Karena harus membunuh seratus manusia untuk berlatih Pikirnya Tanpa menoleh lagi ia turun gunung cepat Tiba-tiba ia berhenti Buku itu akan lebih celaka lagi Kalau jatuh di tangan orang jahat Pikirnya Lebih baik kumusnahkan Ia balik lagi sambil menyalakan api Diambilnya buku itu dan dibakarnya Mendadak berkesyurangin keras Api menjadi mati Buku paikut sin kang tahu hilang dari tangannya Sebagai Gantinya seorang pelajar tua berdiri di mukanya sambil membalik kitab paikut sin kang Kembalikan kepadaku Buku itu tak berguna untuk dibaca bentak yu heng seraya menyergap Dengan sedikit gerakan si orang tua berkelit dan berkata Bocah, kau jangan cemas Buku ini aku tak mau Lebih mempelajarinya Tapi buku kuno semacam ini terhitung pusaka kaum bulim Buku ini diciptakan bukan mudah Kenapa kau mau membakarnya seenak hati Itu sih kemauanku Apa hubungannya denganmu jawab kiu heng? Bocah, kau jangan berkeras Dari parasmu sudah kubacakah sudah menyesal untuk membakarnya Hektometer, ambillah Kau harus tahu pelajaran paikut sin kang tanpa memakai tulang manusia dapat juga dipelajari asal saja mempunyai kemauan Tapi kalau kau mau menjadi muridku Segala ilmu semacam paikut sin kang tak ada artinya untuk dipelajari Kiu heng menjadi terkejut Ia memandang terlebih lama kepada si orang tua yang berani membuka mulut besar Tiba-tiba ia ingat cerita gurunya tentang seorang pendekar tua yang bernama Jiak Hiap Kong Tat Tiampue bukankah Jiak Hiap Kong Tat loh Tiampue Maafkan kalau Boampue tidak mengenalinya Kau bisa mengenali aku sudah terhitung bukan orang sembarangan Bocah kalau kau mau menjadi muridku Lekaslah tuturkan riwayatmu sebenarnya Kiu heng merasa girang dapat bertemu dengan seorang jago bulim Tapi ia pun merasa bingung Ia tidak mau melupakan gurunya yang lalu untuk berguru pada orang lain Di samping itu ia pun tidak mau melepaskan jago bulim tersebut pergi dengan begitu saja Jiak Hiap Ciampue Katanya sesudah memikir lama juga Bukannya aku tak mau mengangkatkah sebagai guru Tapi aku mempunyai musuh yang bukan main lihainya Karena itu sebelum guruku meninggal menyerahkan sebilah pedang ini Di dalamnya terdapat sesuatu pesanan Boleh apa tidaknya aku berguru lagi Harus melihatnya dulu pesanan itu Sehabis berkata ia menyerahkan pedang itu Begitu Jak Hiap Kong Tat mengawasi pedang itu Ia berseru kaget sambil berkata Kiranya kau muridnya Bu Tong Pei Ku dengar kabar Cie yang cincin meninggal dunia sesudah bertanding silap di Danau Siou Kini aku baru tahu jelas sesudah menemui kau yang menjadi muridnya Sedangkan hatinya merasa heran kenapa pedang itu tidak dicabutnya sendiri untuk dilihat Perlahannya menarik gagang pedang Pikirnya dengan mudah pedang Kim Leong Che Ewee Kiam kena dicabut Tak kira sedikit bergeming pun tidak Herannya menjadi cepat Ia menyalurkan tenaga dan menariknya keras Pedang itu tetap tidak bergerak dari sarungnya Ia menjadi jengah sendiri Seluruh gerakannya ini dilihat Kiu Heng dengan tegas Ia merasa heran pedang itu kenapa tidak tercabut juga Jiak Hiap Kong tak merasa penasaran Seluruh tenaganya dikumpulkan Lalu ia berseru keras sambil menggentak pedang dari serangkanya Berbareng dengan itu terdengar bunyi jelung sekali Menyusul tubuh Jiak Hiap jatuh terduduk di tanah Didahinya terlihat keluar keringat dingin Sesudah lama baru ia bangun lagi Ko Jie, katanya mengubah sebutan Terlebih halus Sekali coba ini membuat aku hilang muka Tapi aku tak menyalahkan dirimu Karena perbuatanku sendiri Tapi aku tak habis mengerti Mengenai rahasia apa yang tersembunyi pada pedang ini Mungkinkah seluruh kekuatan dari Jie yang cincin Ditinggalkan dalam pedang ini Mungkinkah kekuatan itu disalurkan Dan ditaruh dalam pedang tegur Kiu Heng dengan heran Ya, sudah pasti bisa Karena itu tak salah lagi Kalau ku duga begitu Aku sudah menariknya dengan sekuat tenaga Tapi kena dilawan tenaga sembunyi yang lebih besar Sehingga aku terpukul sampai jatuh terduduk Di samping itu sebagian dari tenagaku sudah masuk juga ke dalam pedang Inilah rejekimu yang besar Kini sudah kepalang tanggung aku ingin menjadikankah seorang yang lihai katanya Sehabis berkata Jie yang hiap Kong Tat segera memutarkan pedang berikut dengan serangkanya Lalu menusuk dengan perlahan Tapi sinar kuning keemasan segera memancar terang dan menyilaukan pandangan mata Kiu Heng menjadi kaget Inilah ilmu pedang yang bukan main hebatnya Dilihatnya terus Jie yang hiap memainkan pedang Tiap jurusnya mengandung ilmu yang rapi dan berubah secara menakjubkan Kiu Heng mengingatnya sejurus demi sejurus apa yang dipertunjukkan itu Sedangkan permainan pedang Jie yang hiap sudah berubah dari perlahan menjadi cepat Waktu sampai pada taraf yang tertingginya dengan tiba-tiba Jie yang hiap melancarkan perubahan yang tidak diduga Sinar pedang tak ubahnya dengan lembayung senja Memancarkan sinar kemiluan memenuhi angkasa ILMU pedang Jie yang hiap Kong Tat ini meliputi tujuh jurus yang dapat berubah menjadi 28 permainan Tapi sangat aneh dan cermat Lincah tak bertara Dari jurus perlahan sampai pada jurusnya yang cepat mengandung kedasyatan yang luar biasa Dengan napas tersengal jiak hiap Kong Tat menghentikan permainannya Kau Jie, bila mana tidak 3-5 tahun berlatih lagi Tenagaku yang dihisap pedang tidak bisa kembali lagi ILMU pedang ini bernama Chitkot Kiam, tujuh pedang maha hebat Kau jangan memandang ringan ilmu yang terdiri dari tujuh jurus ini Karena mengandung kekuatan dasyat yang tidak bertara Karena itu bernama Chitkot Kiam, asal kau bisa memainkan dengan mahir baru bisa menghargai kelihayannya Kiu Heng mengaturkan banyak terima kasih atas kesudian jiak hiap memberikan pelajaran pedang Aku sangat heran kekuatan Chie yang cincin demikian hebat Kenapa dalam 3 kali memperebutkan bulim tiap selalu gagal Benar soal yang aneh kata Kong Tat Kau Jie, sebaiknya sekarang kau pertunjukkan ilmu yang kumainkan tadi Ku yakin kau bisa mengingatnya Kalau ada yang salah, boleh ku betulkan Tanpa diminta 2 kali, Kiu Heng mulai memainkan ilmu Chitkot Kiam yang diingatnya Begitu ia selesai mempertunjukkannya, Kong Tat menjadi girang Ia sudah habis tak sangka, si anak sekali lihat bisa memainkan ilmunya Betul masih terdapat kekurangan, tapi tidak berarti apa Ia membenarkan atas kesalahan kecil itu Kau kini sudah bisa mengingat dengan baik Tapi kau jangan lupakan Chitkot Kiam dimainkan berdasarkan ketenangan, ganas, cepat Ku harap kau dapat mempelajarinya dengan tekun dan mengingat terus kataku ini Kata Kong Tat sambil menarik napas Ini bukan tarikan napas duka Melainkan ia merasa menyesal seorang anak yang demikian berbakat Tidak berjodoh menjadi muridnya Hari sudah hampir senja, aku harus berlalu Katanya lagi, pekbus yang sudah meninggal dunia Orang kalangan hitam Yang menjadi anak buahnya tidak sedikit Bila mana soal kematiannya tidak terwar masih cukup bagus Bila mana terwar, mungkin kau akan menghadapi banyak kerewelan yang tidak diinginkan Tapi kau seorang anak yang baik, pasti akan dilindungi oleh yang maha kuasa Sehabis berkata segera ia berlalu dengan cepat Dengan pandangan mati simpatik dan terima kasih Kiu Heng menghantar kepergian Jak Hiap Kong Tat Malam mendatang, Kiu Heng dalam suasana girang yang tidak terhingga Membuatnya lupa makan dan lupa tidur Ia memainkan terus ilmu yang baru diperolehnya tanpa jemunya Pengah asiknya ia mengulangi pelajarannya Datang dua orang tua berbaju hitam Mereka berbadan gemuk dan kait Sehingga lebih suruh disebut buntet Pandangan mereka berdua sangat tajam dan berapi Seperti mau mencaplok orang saja Kiu Heng menjadi kaget, cepat menghentikan latihannya Pedangnya disimpan di punggung Karena khawatir dirampas dua orang keit itu Dua orang tua mendesak semakin dekat dengan sikap jahat Kamu manusia macam apa? Untuk apa datang ke sini? Tegur Kiu Heng dengan berani Orang tua yang di sebelah kiri Memandang pada Kiu Heng sambil bersenyum kering Hei bocah, katanya Namamu siapa? Kau tak perlu tahu Kau tentu murid Butong P Bukannya bagaimana? Tidak bagaimana? Orang tua itu segera menggampar Mendapat jawaban kasar Kiu Heng berhasil berkelit Tapi pipinya merasakan panas yang pedas Ia kaget dan gusar Segera melancarkan jurus kuap P.O.U. Temsan Melangkah besar mendaki gunung Menghajar dada lawannya dengan kepalan Sedangkan mulutnya turut memaki Aku heran di atas dunia Ada dua bangsat kejam seperti kamu Kamu kira aku mudah dihina? Orang tua yang menyerang Kiu Heng mengegos Lalu terbahak Dari gerakanmu inikah sudah terang Dari Butong P Kalau ingin hidup lekas bertekuk lutut dan koto Mementurkan kepala ke tanah Tiga kali Lalu menurut perintahku Birt bird bird Tiga kali Kiu Heng melancarkan kepalanya Sungguh pun tenaganya kecil Cukup membuat pasir dan debu berhamburan Orang tua itu tergentar mundur dua langkah Begitu mendapat hasil Keberanian Kiu Heng semakin menjadi Bocah, kau tidak mengenal gelagat Tahun depan pasti hari ulang tahun kematianmu Bila mana tidak Jangan sebut kami E.L.M. Siang Set Serunya si orang tua sambil menyerang Sekali ini mereka melakukan kurungan dari kiri dan kanan Menjadikan pertarungan satu lawan dua Kiu Heng menjadi kaget begitu mendengar julukan kedua orang tua itu Karena ia pernah mendengar cerita gurunya bahwa E.L.M. Siang Set adalah dua saudara kembar Bedanya yang tuaan berwajah hitam yang mudaan berwajah merah Seng kakak Lao Siong mempelajari ilmu Tia Set Chiang Si adik bernama Lao Pek mempelajari ilmu C.E. Set Chiang Sehingga kalau ditegasi telapak tangan Lao Siong hitam Sedangkan telapak tangan Lao Pek berintilan seperti Berpasir Bila mana seseorang terkena serangan tangan mereka yang beracun segera akan mati Kini Kiu Heng diserang dengan lengan beracun dari dua jurusan kiri dan kanan Tentu saja menjadi repot Ia seorang berada tangkuh dan keras kepala tidak termakan gertakan Biar ia tahu musuhnya lihai sedikit pun tidak menjadi gentar Dengan lincah ia melawan terus Dalam sekejap pertarungan sudah berjalan 10 jurus Kiu Heng dapat mengimbangi kedua musuhnya dengan pukulan butong P dan kelincahannya Ia mencelos ke sana kemari Sebentar ke depan sebentar lagi ke belakang Dalam ketika ini dua bersaudara Lao belum bisa apa terhadap musuhnya yang masih kecil Tiba-tiba Lao Siong tertawa keras J.E. T.E. kita kena perangkapnya Kita tidak selincah dia Untuk apa berputar terus Gunakanlah ketenangan untuk mematikannya Mereka segera mengganti siasat Membuat Kiu Heng mati jalan Untung ia ingat pada pedangnya dengan tiba-tiba Cepat dihunusnya dengan segera dipergunakan dengan ilmu citkot kiam Dan menyerang ke muka sambil menangkis ke belakang Menghajar ke kiri mengegos ke kanan Dalam waktu tak lama kembali ia berhasil membuat repot kedua musuhnya yang bertangan kosong Pertarungan mereka berlangsung terus Kiu Heng mulai merasa letih Pedang di tangannya terasa semakin berat Timbul rasa laparnya yang tiba-tiba terus membuahnya semakin lelah Ia ingin kabur Tapi kepungan musuh tidak bisa dipecahkan dengan mendadak Ia repot dan terdesak Tiba-tiba mendengar orang berkata dengan garing Lao Siok Siok, taruhlah belas kasihan Lengan Lao Siok yang bawa mis hampir mengenai Kiu Heng Lalu ditariknya cepat setelah mendengar seruan tersebut Yang datang itu adalah seorang gadis berusia 4-15an tahun Herannya E.L.M. Siang Set menaruh hormat sekali kepadanya Inko Nio, kenapa malam begini meninggalkan lembah dan datang ke puncak ini Ada urusan pentingkah tanya Lao Song Kalian mau mengurus aku kata si gadis Hai, perlu apakah, kenapa kamu berdua mengerubuti seorang anak kecil? Dalam keadaan malam, sinar matanya tak ubahnya bagaikan bintang yang berkelip-kelip Menekan dua gembong iblis yang kenamaan yang tak bisa menjawab Bagus ya si gadis mementak lagi Kamu tentu tanpa sebab mengganggu rakyat baik Awas, sebentar kuadukan kepada ayah Pasti kamu akan dibuat cacat dan diusir dari lembah Ketakutan E.L.M. Siang Set menjadi Dengan meratap mereka meminta agar si gadis jangan melaporkan tentang kelakuan mereka Kamu harus berkata terus terang Aku baru bisa mengampuni, kata si gadis Inko Nio, kami terpaksa berkelahi dengannya karena soal sejilid buku Buku apa yang demikian berharga sehingga kamu maui sampai berkelahi? Katakan lekas Inko Nio, kalau kau mau buku itu aku bisa merampasnya dari bocah ini Tapi jangan kau beritahu kepada tia-tiamu kata Lao Siong Kiranya dua saudara Lao mendengar kabar dari orang di rumah makan cuihang Yang lau bahwa Tian Lam Siong C.E. akan mengadu kekuatan dengan pekbu siang Tapi kedatangan mereka sudah terlambat Sehingga apa yang ingin disaksikan tidak pernah dilihatnya Pengah mereka uringan, dilihatnya Kiu Heng memegang buku Pai Kut Sin Keng Segera juga mereka ingin merampas Tapi keburu datang Jak Hiap Kong Tat Sehingga mereka membatalkan dulu niatnya Begitu Jak Hiap berlalu Mereka segera datang menyerang kepada Kiu Heng tanpa menyebutkan alasannya Pikir mereka sesudah berhasil menghajar baru merampas buku itu Lalu mengubur si anak muda Hei, mereka mengatakan kau mempunyai buku Coba keluarkan untuk kulihat kata si gadis raya mendekati Kiu Heng merasa kurang senang atas pertanyaan si gadis yang tidak sopan Matanya menjadi mendulik Alisnya berdiri, ia menatap tanpa menjawab Hektometer, kau anak kurang ajar Jangan harap dapat jawaban dengan sikapmu yang kurang ajar Pikirnya sambil buang muka Si gadis bertabiat keras kepala Tapi paling menghargai pada orang yang bersikap keras juga Di tatapnya Kiu Heng yang berbaju compang camping Ia ingin membalik badan Tapi wajah keren penuh semangat membuatnya tergerak Timbulah rasa sukanya seketika Lau Cok Siok, kamu pergilah sekarang juga Aku tak akan mengadukan kepada Tia Tia Tapi kau harus memanggil datang Ping Moi Sebelumnya aku mengucapkan banyak terima kasih Kata si gadis separuh mengusir Inko Nio, dapatkah buku itu kau miliki tegur lauwek? Jangan banyak krewel Bila mana mungkin pasti aku takkan Membuatmu kecewa E'lem siang set segera membungkukan tubuh dan berlalu Hai, siapa namamu tanya si gadis? Kiu Heng menganggap angin berlalu atas pertanyaan si gadis Sampai tiga kali ia ditegur masih tidak menyaut Agaknya si gadis silang sabar Segera menghunus pedang yang berupa belati Jika kau tetap tidak menjawab Jangan sesalkan aku berlaku kurang ajar Apa yang harus kau marai? Kau perkir aku takut Kata Kiu Heng sambil memelangkan pedangnya di dada Kukirakah seorang gagu Kiranya bisa bicara Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku Sampai namapun tak mau memperkenalkan? Kau sendiri manusia macam apa? Sengaja tidak ku jawab pertanyaanmu Lalu mau apa? Kalau jago, mari kita tarung Untuk apa berlagak yang tidak laku? Kau tidak menjawab Akhirnya toh menjawab juga Perlu apa bersikap keras lagi? Soal tarung adalah soal yang mengherankan Belum pernah ditantang orang Tapi kau mengatakan tidak takut Akan menghajarmu sampai kau merasa takut kepadaku Sehabis berkata tubuhnya segera bergerak Belatinya memainkan kembangan ilmu silat Lalu menikam keras hati dengan kecepatan yang sukar dikatakan Dengan cepat Kiu Heng mengegos Raya menyerang Sehingga perkelahian menjadi seru dengan mendadak Sepuluh jurus berlalu Tau Kiu Heng terdesak mundur beberapa tombak Hal ini membuatnya berkeringat dingin Belum sempat untuknya memperbaiki diri Musuhnya sudah merangsang dengan gencar dari kiri kanan tak ketentuan Pandangan matanya menjadi kabur Ia kewalahan sekali Lalu pedangnya pun kena dipukul jatuh Menyerah tidak? Kalau tidak mari kita lanjuti lagi bentak si gadis Tidak nyerah Boleh berkelahi lagi Aku Kiu Heng adalah manusia yang tidak takut gebukan maupun bacokan Hektometer Kau lihatlah nanti Sesudah ilmu kurampung Aku bisa mencarimu Kiu Heng Kiu Heng Aneh Suatu nama yang buruk dan beracun Aku tak senang mendengar nama ini Bagaimana kalau ku ubah kata si gadis Eh, apa yang kau katakan barusan? Mau mencariku sesudah rampung dalam pelajaranmu Betulkah kata ini? Kiu Heng memungut senjatanya Kenapa tidak? Aku akan kembali untuk membalas penghinaan yang kuderita hari ini Apa kau takut? Urusan nanti itu perlu apa dibicarakan sekarang Yang penting aku harus menghajarmu sampai tunduk dulu Tiba-tiba terdengar suara panggilan Ini En Inen Si gadis kaget Cepat menarik serangannya Ayahku memanggil Aku harus datang Kiu Heng sesudah ilmu silatmu rampung Kau boleh datang lagi mencari balas Atau mencari apa kek? Aku menantikan kedatanganmu Panggilan nama In-In semakin gencar terdengarnya Aku harus berlalu Kau lekas tinggalkan gunung ini Ingat kelak di kemudian hari Ku nantikan kau di sini Sehabis berkata segera ia turun gunung tak terlihat lagi Kiu Heng merasa aneh menghadapi gadis itu Begitu si gadis silang dari pandangannya Tanpa terasa mulutnya berkata Ini En Ia tidak habis pikir kenapa bisa demikian? Bukankah barusan mereka habis tarung dengan sengit Bertengkar mulut dan berpisah secara begitu saja Sesudah terpekur ia pun turun dari Oayesan pada keesokan harinya Suatu pagi di akhir musim semi Cuaca terang cerah Langit biru tak berawan Di perbatasan antara Provinsi Chiatkeng dan Anhui Terdapat sebuah bukit yang agak tinggi Bernama Pek Tio Hong Di situ terdapat batu hijau yang datar dan licin Pagi ini terlihat seorang anak tanggung Tengah duduk di batu itu sambil bersemadi Agaknya tengah menghirup udara pagi yang segar Sedangkan lengannya pun memegang pedang panjang Jang Samar memancarkan sinar remas Anak ini bukan lain dari Kiu Heng Ia datang ke bukit ini sudah 10 hari Sejak meninggalkan Oayesan pikirannya tidak seberapa cemas Seperti ia turun dari Butongpei Ia tahu untuk mempelajari ilmu yang diperolehnya dari Jiak Hiap Dan kitab dari Tianlem Sam Che Ia harus mempunyai tempat sunyi untuk belajar Di samping itu, sebelum gurunya meninggal Pernah memaksa dirinya mempelajari semacam ilmu Waktu itu dalam pandangan Kiu Heng ilmu itu tidak ada gunanya Chia Yang Chin Jin memakinya bodoh Hal ini masih teringat terus olehnya Bahwa gurunya memakinya bodoh hanya sekalinya Kini kalau direnungkan kembali gurunya itu memaki betul ILMU itu bernama WE Pot Kui Chin Dari keaslian menghisap kemurnian Digunakan menyedot isi sesuatu benda Untuk menambah kekuatan diri sendiri Pelajaran Butongpei sangat terkenal dengan meminjam tenaga memukul musuh Lalu digubah menjadi WE Pot Kui Chin Sehingga di kalangan kebatinan sangat terkenal Kiu Heng mempelajari ILMU Sam Che Di samping itu ia berniat menggunakan ILMU WE Pot Kui Chin Untuk menyedot kekuatan di atas pedang Untuk menambah kekuatannya sendiri Dalam hal yang belakangan ini bukan soal memudah yang dapat dijalankan sehari dua hari Tapi harus lama dan tekun Dalam sepuluh hari yang lalu Setiap pagi ia belajari ILMU WE Pot Kui Chin Lalu mempelajari Cip Cuat Kihiam Sorenya memburu binatang untuk menang sel perut Malamnya melatih Sam Che E. Panguat yang terdiri dari 12 jurus Sedangkan buku Paikut Sin Kheng sedikit pun tidak pernah dipelajarinya Tanpa disadari lima bulan sudah dilalui dengan cepat Pada suatu hari, tengah asiknya suara angin bergedebaran Dari atas bukit tampak berkelebat sesosok tubuh yang cepat dan aneh luar biasa Menandakan ILMU gintangnya sudah sampai di batas sempurna Dengan ringan orang itu hinggap di atas batu Dengan tertawa kering yang menusuk pendengaran Ia menatap si anak muda Kiu Heng menjadi kaget Ia mengawasi dengan seksama Orang itu sudah tua, mukanya merah dan berjulan seperti tumbuh bisul Alisnya pendek dan mati sipit Hidungnya lancip dan mulutnya kecil Di bawah dagunya tumbuh jenggot kambing yang jarang Wajah yang demikian tak ubahnya seperti daging merah yang masih segar Membuat yang melihat menjadi kaget Kiu Heng menjadi kaget Hampir-hampir ia berteriak aduh untung sebelum suara seruannya diucapkan si orang Tua sudah mendahului tertawa lagi Sehingga Kiu Heng menggigil dan urung berteriak kaget Dapat dikatakan suara tertawa si orang tua sudah menolong jiwa Kiu Heng Jika tidak, tentu Kiu Heng akan berteriak kaget Dengan demikian si orang tua pasti akan mencabut nyawa kecilnya Karena orang tua itu sejak kecil berparas buruk Sering mendapat penghinaan dan hidup diasingkan Sesudah mempelajari ilmu Ia menetapkan suatu aturan Barang siapa melihatnya kaget segera akan dibunuh mati Karena hal ini banyak sekali jumlah orang yang mati konyol di bawah tangannya Karena tidak mengetahui peraturan si orang tua Hal ini sudah sepuluh tahun lebih Sudah tentu Kiu Heng tidak mengetahuinya Si orang tua sengaja mencegah Kiu Heng membatalkan teriakannya Karena memandang si anak muda seorang yang berbakat baik Dan enggan melukainya Siapa kau? Siang berlagak jadi setan minakuti orang Kau kira aku bocah berusia tiga tahun yang akan lari tunggang langgang bentak Kiu Heng Bocah, kau bukan anak berumur tiga tahunkah? Mungkinkah sudah tiga puluh tahun? Tampangmu yang masih bau susu ibumu Kalau bukan tiga tahun Paling banyak lebih beberapa tahun bukan? Semakin si orang tua berkata Kekagetan Kiu Heng semakin hilang Ia mengetahui bahwa orang tua itu bukan menggunakan kedudukannya untuk minakuti Tapi memang sewajarnya berparas buruk Lo Ciam Poe, dapatkah memperkenalkan nama? Bo Am Poe Kiu Heng memberi hormat pada Ciam Poe Barusan ku sebut bocah Kau berlagak tua, kini apaan memakai Ciam Poe? Bo Am Poe segala, aku tidak menerima hormatmu ini Aku tidak bernama, untuk kau tahu Aku pun tidak mau tahu siapa namamu Yang paling baik kita tidak berhubungan Perkataan si orang tua ini hampir membuat Kiu Heng tertawa Tapi si orang tua sudah bersenyum dingin Sekali ini nadanya lebih dingin dan menusuk Membuat jalan darah Kiu Heng seperti beku Ia terkejut sambil mundur Kenapa selagi berkata baik orang tua ini berbuat galak lagi pikirnya? Siapa yang sembelarangan naik ke Pek Tio Hong Kalau sudah datang kenapa tidak menunjukkan muka Mencolong dan bersembunyi seperti maling Haruskah ku seret keluar? Berbareng dengan habisnya ia berkata Dari balik pohon besar mencelat keluar seorang berumur 40 tahun lebih Dengan hormat sekali ia membungkukan tubuh pada si orang tua Kiu Heng sadar bahwa senyum dingin itu bukan ditujukan kepada dirinya Lo Ciam Pue, kata si orang pertengahan umur sambil berlutut Ku minta kau kecualikan aku dan terimalah aku menjadi muridmu Aku sudah merasa beruntung Lagi kau, kau si orang tak berguna Kenapa kau mau menjadi binatang terbungkuk terus di depanku? Sudah kukutakan, asal kau bisa tahu namaku dan ilmu yang ku pelajari Segera memberikan pelajaran Kini kau datang tanpa mengetahui syarat yang kuberikan Lekaslah kau enyah dari sini Bila mana tidak, akan ku hajar Agaknya laki pertengahan umur itu sudah beberapa kali menerima kerugian Buru mencelat dan turun ke bawah Gunung, gerakannya yang cepat dan lincah ini membuat Kiu Heng heran sekali Dari ginkangnya yang demikian tinggi Ia bisa menggolongkan diri dengan jago Keng Ong kelas 1 Kenapa ia miratap ingin belajar padamu? Aku tak habis mengerti Ini namanya perkataan anak umur 3 tahun Kau sebagai kodok di dalam tempurung yang tidak mengerti luasnya dunia Apa yang kau bisa mengerti? Orang Keng Ong kelas utama Hanya beberapa orang yang memiliki ilmu tinggi Lagi pula dari sudut apa kau menilai orang sebagai jago kelas utama Bocah, coba kau saksikan ginkang ini, bagaimana? Habis berkata orang tua itu tahu hilang dari pandangan mata Kiu Heng yang mendelik pun tidak tahu dengan care apa sih orang tua pergi Bahkan suara angin pun tidak terdengar Ia heran dan kagum bercampur aduk Bocah, apakah kau ingin belajar ilmu kepandaianku? Kalau benar, lekaslah kau pergi dari sini Aku tidak bisa menerima murid Kata si orang tua dari jauh sekali Sehingga suara itu terdengar sepertinya mukmeng yang Oh, ilmunya tinggi betul, pikirnya Tapi ia seorang anak berada tangkus yang tidak kena dimakan kekeraaan Segera menjawab keras Kau kira ilmu yang kau pertunjukkan itu sudah luar biasa? Aku datang ke sini untuk belajar sendiri Jangan khawatir diratapi untuk beri pelajaran padaku Sesudah latihan selesai aku bisa berlalu sendiri tanpa diusir Kiu Heng tidak mendapat jawaban Waktu ia menoleh tampak orang tua itu sudah duduk di batu yang dipergunakannya melatih ilmu Tak heran batu itu demikian licin dan mengkilat seperti kaca Kiranya karya si setan tua ini Kalau begitu batu itu sudah puluhan tahun diusap pikirnya Tiba-tiba dari hidung lancipnya si orang tua keluar dua asap putih Berkumpul tidak buyar Panjangnya beberapa dem Cepat keluar masuk seperti anak kecil memainkan ingusnya Kiu Heng kaget Inilah ilmu Busyang Kiai Kang Pelajaran Hawa yang tidak ada tandingannya Yang sudah sampai puncak tertinggi Dapat digunakan membunuh orang sekehendak hati dalam jarak beberapa meter Ia ingat orang tua ini akan memberikan ilmunya kalau dapat menyebutkan ilmunya dan gelarnya Kiu Heng ingin sekali mempelajari ilmu itu Tapi tidak dapat menyebutkan pelajaran apa yang dinamakan Busyang Kiai Kang Ia pernah mendengarnya Tapi tidak bisa ingat dalam waktu sekejap Sesudah sejam Asap putih itu segera berhenti Agaknya si orang tua sudah menghentikan latihannya Kiu Heng pun tidak mau nonton terus Waktu sangat berharga untuknya Segera ia berlatih dengan pedangnya Dalam beberapa hari ini Ia sudah mempelajari cia cuat kiam dengan mahir Dan dapat memainkannya sesuka hati Tiba-tiba tampak bayangan hitam masuk ke dalam sinar pedang Kiu Heng kaget Tau pedangnya kena dirampas seorang Kiu Heng tahu bayangan itu adalah si orang tua Tampak orang tua itu tengah mengerutkan Kiu Heng kening dan mengusap-usap pedang Kim Leong Chee Wee Kiam Ia menjadi girang Lokui, setan tua Sekali ini kau akan terjebak Asal kau berani mencabut pedang Kau tidak bisa lari lagi pikirnya Tiba-tiba si orang tua membuang pedang ke tanah Seperti kena dipagut tular kagetnya Bocah, kiranya kau ingin mengambil ilmu imkanku yang murni Haha aku tidak terjebak Aku tidak terjebak Padahal siang ia sudah terjebak Sewaktu Kiu Heng melatih ilmu Si orang tua merasa heran kenapa pedang itu digunakan dengan serangkanya Ia memaki Kiu Heng seorang anak yang malas Sampai pedang pun tidak dicabut dari serangkanya Semakin dilihatnya semakin tak sedap Karena itu ia mengambil pedang itu dengan tujuan mencabutnya dari dalam serangka Tak kira sesudah ia mengusap dengan tenaga Pedang itu tak keluar juga Segera ia sadar di dalamnya tentu mengandung rahasia Cepat dibuangnya Kiu Heng mengambil pedangnya Ia menyesal si orang tua tidak terjebak Kalau kau tidak terjebak menyatakan dirimu masih merasa takut Dari sini dapat dinilai ilmu yang kau miliki tidak seberapa hebat Apakah kau masih mau menyombongkan diri E.J.Q Heng? Si orang tua menjadi jengah mendapat jawaban demikian Ia mengedipkan mata menghilangkan kejanggalan Lalu terbahak Bocah, kau jangan memanasi hatiku Ku bilang tidak terjebak tetap tidak terjebak Kau jangan menganggap pedangmu luar biasa Coba pukulkan kepada batu itu Bila mana bisa membuatnya semplak Aku menyerah padamu Sekali ini Kiu Heng yang kaget Ia sudah menduduki batu itu berbulan Tapi tidak melihat keanehannya Mungkinkah mengandung sesuatu yang luar biasa? Dengan dua tangan ia memegang dan menghampiri batu itu Hal ini kau yang mengatakan Kau jangan ingkar pada janji Bukan saja aku menyerah padamu Bahkan kau mau apapun aku akan memberikannya Hahaha Tering sekali dengan nyaring Kiu Heng sudah menghajar batu itu Akibatnya ia merasakan kedua tangannya sakit dan ngilu seperti patah Pedangnya sendiri terlepas dari tangan Sedangkan batu itu tetap utuh Hahaha Anak kecil, anak kecil Kata si orang tua Kau harus tahu 15 tahun yang lalu Aku di atas batu ini melatih diri Pada suatu hari tengah asiknya Aku mengeluarkan hawaim sepanjang tiga lor dari lubang hidungku Dari atas puncak datang seorang gadis berbaju merah Ia melihatku tengah melatih ilmu Segera membuka seluruh bajunca Dan hanya ditutup dengan kain jarang yang tembus ke dalam Ia memutarkan tubuh dengan laku yang menggiurkan Seumur hidupku belum pernah mendekati wanita Karena itu hatiku menjadi guncang dan lupa daratan sehingga sesat jalan Untuk menjaga diriku dan anggota tubuhku Ia memaksa aku mengeluarkan seluruh kepandaianku dan disebar di atas batu ini Kini sudah 15 tahun Sedikit demi sedikit aku bisa mengambil kembali kekuatanku yang hilang dengan ketekunan yang luar biasa Tapi kalau dibanding dengan dulu masih jauh sekali Aku mencoba mengambil kembali tenagaku dari dalam batu Tapi selalu berhasil nihil Sehabis berkata ia menarik napas panjang dan tidak melanjutkan katanya Ia berpaling kepada Kiyuheng lalu turun gunung sambil menundukan kepala Ooooooo J-I-L-I-D-I-I Kiyuheng merasa tertarik pada penuturan si orang tua Begitu ia berlalu segera Kiyuheng duduk di atas batu mencoba Kekuatan yang terkandung di dalamnya Tak kira, begitu ia menyalurkan tenaga melakukan tekanan, tubuhnya mental sejauh tiga tombak, bila mana ia tidak mempunyai persiapan terlebih dulu, pasti akan terpental terlebih jauh. Waktu ia duduk lagi kedua kalinya di atas batu, ia diam tidak berani mencoba lagi. Ia melancarkan ilmu lue pot kuisin pada dua tangannya, lalu mengusap batu itu. Tak selang berapa lama, kedua telapak tangannya terasa panas, tapi hatinya merasa nyaman hawa panas itu dari telapak tangannya tersalur kepada pusarnya, lalu terpencar ke seluruh anggota tubuhnya. Perjalanan hawa dingin hanya berlangsung sepemakan nasi. Lalu ia menarik tangan dan melakukan semadi, ia menyatukan tenaga yang sudah ada di dalam tubuhnya dengan hawa yang diambil dari dalam batu. Demikianlah ia mengerjakan ilmu lue pot kuisin berbulan lamanya pada batu hijau dan pedang yang dimilikinya, sehingga di dalam tubuhnya mempunyai kekuatan yang yang keras dari pedang chie yang cinjin dan mempunyai kekuatan im yang murni dari batu itu. Dalam waktu yang dilalui itu, ia belajar dengan tekun segala ilmu yang sudah pernah dipelajarinya. Sehingga di luar pengetahuannya sendiri, ia sudah memiliki ilmu yang maha tinggi. Sewaktu ia berlatih seperti sedia kalah, orang tua berwajah merah itu kembali datang. Hai bocah, kau belum pergi tegurnya. Sedangkan kedua matanya sangat tajam dan penuh rasa heran, ia melihat terus pada Kyuheng. Lima bulan kita tidak bertemu, apakah kau baik saja tegur Kyuheng sambil turun dari batu hijau? Orang tua itu seperti tidak mendengar perkataan Kyuheng, ia menghampiri batu hijau lalu mengusap perlahan. Ia menjadi get sekali. Mukanya yang merah menjadi pucat pasi. Kau si bocah cahanam, kau datang bukan belajar ilmu tapi kau mencuri ilmu. Nah, rasakan pukulanku. Sehabis berkata segera ia menghajar pada Kyuheng. Kenapa ia mengatakan aku mencuri ilmu pikirnya? Tapi pukulan si orang tua tidak mengijankannya berpikir lama. Ia berkelit dan mencelat. Anehnya sekali mengenjot tubuh, ia bisa merapung lima tombak lebih, padahal pada hari-hari biasa hanya bisa setombak. Anak tak berguna, baru ku coba saja sudah ketakutan setengah mati. Mari kita mengadu tangan, ku ingin tahu kekuatanmu sudah sampai di batas apa. Lokwi, lebih baik kau jangan mencoba adatmu yang buruk ini membuat aku tak mengerti. Kalau aku jadi muridmu, barangkali bisa mati dong kau makinya di dalam hati. Sebelum si orang tua melakukan percobaannya lagi, dari bawah bukit tampak awan tebal membubung tinggi, diiringi suara peletak-peletik yang susul menyusul, burung dan binatang hutan berserabutan lari, membuat mereka menjadi kaget. Bangsat, anjing berhati hitam, barusan ku lihat kau mengumpat di bawah bukit, ku kira kau masih ingin berguru kepadaku, dan hatiku menjadi kagum atas ketekunanmu, lalu ingin memberikan tiga jurus pelajaran kepadamu, agar kau merasa puas. Tak kira kau kecewa dan menjadi gila, berani melakukan perbuatan yang biadab. Hektometer, jika tidak ku bunuh, jangan panggil lagi aku Anghoake si jago bulin, katanya seraya turun gunung. Kiu Heng mengikuti dari belakang. Sebelum sampai di lareng bukit, asap tebal sudah menyerang mereka, lalu satu sama lain tidak bisa melihat. Kiu Heng menjadi kaget, karena merasakan matanya pedih dan kepalanya pusing sesudah mencium asap itu. Cepat ia kembali ke atas bukit, tenaganya sudah hampir habis, ia kecapaian sendiri. Lekas kau duduk bersemedi, salurkan ilmu memulihkan pernapasan. Kau harus tahu asap itu beracun sekali, kata Anghoake yang sudah kembal terlebih dulu. Tanpa ayah lagi, Kiu Heng memeramkan matanya dan memperbaiki jalannya pernapasan. Ia baru kena racun, jadinya tidak parah, begitu berdiam tak berapa lama tenaganya segera pulih kembal. Tapi ia menjadi kaget sekali waktu membuka matuk kembali, karena asap beracun itu sudah semakin mendekati mereka. Selaka serunya. Hektometer, bocah kau takut ya? Takut. Tidak ada yang kutakuti di atas dunia ini. Asap beracun ini pun kau tidak takuti? Coba kau pikir, adakah jalan untuk turun gunung? Kiu Heng diam, ia sudah berbulan-bulan tinggal di atas bukit, kemanapun sewaktu mencari kelinci atau ayam hutan ia sudah menjelajahi selebar gunung itu. Ia tahu tak ada jalan lagi untuk keluar, sedangkan asap sudah semakin mendekat. Ang Hoa Ketau si bocah tidak mempunyai daya sehingga tidak menjawab, cepat ia berkata, kini tinggal satu jalan yang masih bisa dilalui. Terkecuali aku, tidak ada orang kedua yang mengetahui. Kalau kau mau pergi denganku, kau harus memenuhi dulu syaratku. Terkecuali kau seorang yang boleh masuk, selamanya tidak boleh membawa orang kedua masuk ke situ. Kau sanggupkah? Bagaimana kalau dalam keadaan seperti sekarang ini, tidak bolehkah membawa orang masuk? Ang Hoa Ket tersenyum. Dalam keadaan begini boleh juga kau membawa orang, tapi dalam keadaan satu lain tetap tidak boleh, kau setujukah? Kiu Heng menganggukan kepala. Aku percaya kepadamu, kata Ang Hoa Ket. Lalu ia mengebut pada batu hijau, dengan perlahan batu itu segera menjadi hancur seperti tepung, bertebaran keempat penjuru. Di bawah batu itu segera tampak sebuah lubang hitam. Ah, kenapa batu itu bisa pecah teriak Kiu Heng? Jangan berlagak Pailon. Aku mengumpulkan seluruh tenagaku menutup lubang ini selama 60 tahun, tak kira dalam beberapa bulan tenaga itu sudah kasedot habis. Kini kau sudah memiliki kekuatan lebih tinggi dariku, kenapa kau masih tidak menyadari? Atau pura gila? Kiu Heng menjadi girang, ia tidak menyadari bahwa dirinya sudah merupakan orang berilmu. Ia percaya bahwa kekuatan di batu hijau itu sudah menjadi miliknya dan ia baru mengerti kenapa sewaktu dihajar pakai pedang batu itu tidak gompal dan kini hancur hanya diusap perlahan. Ia pun tidak heran dimaki Ang Hoa Kek sebagai pencuri ilmu, memang sesungguhnya demikian. Tanpa banyak pikir, pedangnya segera dicabut. Ia menjadi terlebih kaget, pedang itu dengan mudah kena dihunusnya. Lekas kau bantu aku, pinta Ang Hoa Kek. Pindahkan batu itu ke sini, lalu kita sumbat kembali lubang ini, agar mereka tidak mengetahui kita pergi melalui liang ini. Batu yang ditunjuk terletak di atas puncak, besarnya bukan buatan, pikir Kiu Heng bagaimanapun tak mungkin ia bisa melaksanakan permintaan si orang tua. Ang Hoa Kek memaksa dan memburu, membuat Kiu Heng terpaksa untuk mencobanya. Mulap pertama ia mendorongnya sebagai pelabi dan jangan dikatakan tidak mau. Tak kira dorongannya itu berhasil benar. Batu besar segera menggelinding dan tepat menutup lubang tadi, Ang Hoa Kek segera mengangkat sebuah sudut batu sambil berseru, Bocah, lekas kau masuk ke dalam lubang lalu kau tahan batu ini agar aku bisa masuk. Lekas, lekas, Kiu Heng berlaku lambat-lambatan. Bagaimana kalau kau merasa benci sebab ilmu kepandayanmu yang di dalam batu hijau sudah kuambil, lalu menggunakan care ini membunuhku? Bisa aku menjadi setan penasaran, pikirnya. Ang Hoa Kek yang mengangkat batu sudah menjadi pucat, ia tidak bisa bicara lagi. Kiu Heng cepat menceplos dengan kecepatan seperti anak panah masuk ke dalam lubang gua. Sementara itu, Ang Hoa Kek belum terlihat masuk, ia menjadi haran. Tangannya yang menahan batu dari dalam gua semakin letih tambahan asap semakin tebal. Ia menjadi cemas. Ang Hoa Locian Pua, serunya, kau. Sebelum bisa melanjutkan perkataannya, Ang Hoa Kek sudah dekat ke arahnya lalu jatuh tak bangun lagi, sedangkan batu yang ditahan Kiu Heng sudah semakin turun. Ia menoleh kepada Ang Hoa Kek dengan maksud menyuruhnya cepat masuk, tapi ia kaget, karena dari tujuh lubang di tubuh Ang Hoa Kek mengeluarkan darah. Ia sudah meninggalkan dunia yang penuh dosa secara menyedihkan. Batu segera diturunkan, membuat tubuh Ang Hoa Kek tergencet. Kiu Heng merasa sedih, tapi di dalam gua yang lebarnya 3 meter persegi dan gelap ini tidak ada daya untuknya melihat air matanya itu. Ang Hoa Locian Puae, sungguhpun seorang iblis dunia bulim yang berdosa besar, padaku tetap baik dan berbudi. Ia mati karena tidak ku percaya. Siapakah manusia yang membakar dan melepas asap beracun itu kelak akan ku hajar, hitung menalangi melakukan pembalasan untuk kematian Ang Hoa Kek Locian Puae. Oh, aku ingat, orang yang melepaskan asap itu, menurut Ang Hoa Locian Puae seperti laki pertengahan tahun yang pernah kulihat beberapa bulan yang lalu. Baik, aku akan mengingatnya terus. Ia segera bangun, dalam keadaan gelap ia tidak bisa melihat apa. Begitu tubuhnya bergerak segera jatuh ke bawah, tubuhnya kebanting, membuatnya pening dan pusing. Lama-kelamaan, matanya dapat melihat dengan tegas keadaan sekeliling. Karena, di dalam liang yang kecil ini ia merasakan hawa segar. Ia percaya dengan ilmu kepandayan yang dimilikinya bisa mencari jalan keluar. Segera ia mencari dari mana hawa segar itu masuk, didapatinya sebuah lubang yang pasan muat seorang, lubang itu letaknya miring ke bawah dan penuh dengan lumut yang licin. Ia masuk dengan merangkak, malang baginya belum lama kemudian tubuhnya sudah menggeleser turun tanpa berdaya untuk mengendalikannya lagi. Beruk. Ia jatuh terbanting pada tumpukan rumput yang tebal. Sungguh pun tidak menderita luka, tapi membuatnya pingsan seketika. Tak, tak, tak. Suara yang halus ini perlahan membangunkan kiyuheng dari pingsannya. Ia memegangi kepala dan menepatnya perlahan, seolah kepusingan kepala yang nyelenot mengganggu sekali jalan pikirannya. Akhirnya ia membuka matu dan memandang keadaan sekeliling. Didapatinya dirinya berada di sebuah gua batu. Ia merayap keluar dari rumput itu. Alangkah tercengangnya, karena kamar itu penuh dengan emas balokan, mutiara dan berbagai macam permata, sehingga ruangan seperti diterangi sinar bulan. Oh, kiranya banyak harta karun serunya. Tak heran kalau Wang Hoa Kek tidak mengijankan orang kedua datang ke sini, karena segala benda berharga ini. Ah, ia salah melihat orang, aku kiyuheng memandang benda ini tak ubahnya dengan kotoran manusia. Ia melangkah memeriksa terlebih jauh. Tiba-tiba, terang. Pedangnya bentrok dengan sebuah batu kemala. Dilihatnya pedang itu segera ia ingat akan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Cepat ia mencabut pedang keluar dari serangkanya dan ditariknya kain yang berada di dalam pedang. Kiyuheng sangat tergesa dan diliputi nafsu untuk segera tahu siapa sebenarnya musuh dari orang tuanya. Lengannya bergemetaran, tanpa banyak tenaga kain itu dibuka. Di dalam itu terkecuali tetesan darah, samar terlihat beberapa patah kata yang berbunyi, cecutu, goatong, rembulan di timur, wanita baju putih, dan lain. Dengan demikian kecewa sekali perasaan kiyuheng. Ia terpekur sambil menundukkan kepala. Dua jam berlalu, kiyuheng sadar dari lamunannya, segala pengharapannya, kini menjadi hancur. Siapa musuh itu? Tetap merupakan teka-teki untuknya. Kini kiyuheng menenangkan hati. Ia mencurahkan pikiran untuk mencari jalan keluar. Ia berputar pulang pergi, tapi tidak menemukan apa yang dicari, karena lubang itu merupakan jalan mati. Ia semakin cemas lemas. Untunglah saat ini terdengar tiktak, tiktak, suara air yang halus dan yang pernah membuatnya siuman dari pingsannya. Ia mengikuti suara air dan tibalah di tempat yang berdinding agak rata. Dari situlah air itu terdengar. Ia berpikir kenapa air itu bisa menembus dan terdengar, saking ingin taunya ia menghajar dengan tangannya. Dung bunyinya keras, lalu bergema dengan keras dari empat penjuru, tahu ia merasakan sesuatu desakan angin dari atas kepalanya, cepat ia mencelat pergi. Dung! Suara bahana keras terdengar lagi. Kiyuheng cepat menekap telinganya, kiranya pukulannya yang keras membuat geger dinding gua, hingga batu besar yang berada di atas kepalanya berguguran jatuh. Di pandangnya ke atas, masih terdapat sebuah batu besar yang bergoyang, bila mana batu ini jatuh kembali, seluruh ruangan gua akan kepercikan petelan dua batu yang saling tumbuk. Bagaimana baiknya, pikir Kiyuheng. Ia tak berani lagi menggunakan tangannya secara serampangan, kalau membuatnya dalam bahaya. Ia kembali ke dalam gua. Ia merasakan sangat dahaga dan perutnya lapar benar. Ingin sekali bisa meninggalkan gua cepat. Saat ia teringat akan pedang pusakannya yang dapat membelah batu maupun benda keras lainnya, tanpa ayal lagi pedang Kim Leong Chee Wee Kiam dicabut dari serangkanya, lalu dihajarkannya ke dalam dinding gua. Batu kerikil berhamburan, pedang menancap masuk sampai digagangnya. Diputarkannya sekali, sebidang batu dindingnya segera tercungkil keluar. Tapi dinding itu demikian tebal, sampai kapan bisa ditembus. Kiyuheng kembali terpekur bingung. Tapi ia tidak berputus asa. Dikelilinginya dinding itu sambil diketuk empat penjuru dan lantai gua sudah diperiksa semua, lalu ia inerayap naik sambil mengetuk terus. Perbuatannya ini membuat kedua tangannya menjadi pegal, untuk menonjang dirinya. Ia menggunakan pedangnya yang ditancapkan ke dinding. Sekali ini pedang itu kembali membuat batu bertebaran, mau tak mau Kiyuheng harus turun kembali. Sesudah batu meluruk jatuh dari atas gua, terlihat sinar sayu. Kiyuheng girang sekali, tak ubahnya sebagai kafilah di padang tandus yang menemukan sumber air. Tanpa mengenal lelah, ia merapung ke atas dan menggali dinding gua bagian atas itu. Dalam sekejap, liang yang berukuran 2 meter persegi selesai dikerjakan. Dengan tangkas tubuhnya menerobos keluar, pikirnya ia berhasil meninggalkan tempat gelap itu. Tak kira, tempat yang baru itu merupakan sebuah kamar batu pula, sedangkan sinar sayu yang dikiranya matahari tadi, merupakan sebutir mutiara yang memancarkan sinar. Di kamar ini terdapat sebuah meja dan kursi batu, seperti peninggalan orang zaman dulu dengan demikian ia boleh berbesar hati, karena tempat itu pasti mempunyai jalan keluar. Suara tetean air dicarinya terus, berkat keuletannya, ia berhasil menemuinya. Cepat ia mencekungkan kedua tangannya, tapi segera ditariknya kembali begitu mengenai air, karena dingin sekali. Ia kembali ke kamar batu mencari sesuatu untuk penadah air. Ia menemui cangkir kumala. Anehnya air yang masuk ke dalam cangkir itu menjadi hangat. Dengan penuh napsu ia menceguk habis, berulang kali ia meminum dengan puas. Di sela batu terdapat pepohonan setinggi rumput yang mengeluarkan hawa harum, Kiu Heng mencoba memotes dan menciumnya. Ia tidak berani memakan untuk mencoba. Ia pernah tinggal di Butong San, segala macam rumputnya Yana berupa obatan pernah dimakannya, tapi belum pernah melihat yang semacam ini. Ia ragu sejenak, akhirnya dimakan juga rumputan itu saking laparnya. Sesudah memakan beberapa batang, ia tidak merasakan sesuatu keandahan sehingga berbesar hati untuk memakannya sampai kenyang. Ia mengasuh sambil duduk di kursi batu, sebuah kotak yang terbuat dari batu kemala, Syang sudah dilihatnya, tapi tidak menarik perhatiannya. Kini mulai ia memeriksa. Ia menjadi terkejut tak alang kepalang waktu melihat kotak ini bertulisan huruf yang terbuat dari rangkaian permata indah. Hatinya berdebar seperti menghadapi bahaya, ia menatap terus tiga huruf itu yang berbunyi bulim tiap. Ia pernah melihat gelurunya bersedih hati dan menarik napas panjang pendek karena soal bulim tiap. Ia pun tahu Pek Tok Tian Kun adalah pemilik bulim tiap sekarang. Bermimpi pun tidak kalau bulim tiap yang dianggap usah kakau merimbah hijau bisa diketemuinya di sini. Ia tidak berani sembarangan menyentuh kotak itu, karena mengetahui bahwa Pek Tok Tian Kun terkenal sebagai manusia pemain racun yang luar biasa. Bajunya maupun barangnya tidak ada yang berani menyentuh bahkan barang yang pernah dipegangnya tidak ada yang berani pegang. Kini Kiyuheng teringat kepada cangkir Kemala yang dipakai minum dan rumputan yang dimakan, hatinya kaget sekali, keringatnya mengucur keluar cepat. Ia duduk bersemadi untuk mengetahui dirinya keracunan atau tidak. Belum selang lama ia duduk berselah, segera merasakan kepalanya menjadi mabuk. Selaka serunya. Ia menekap perut sambil bergulingan. Habis. Habis segala pengharapanku keluhnya. Dalam riwayatku ini tidak perlu memikir lagi menjadi seorang pendekar pedang. Tak perlu membalas sakit hati. Semua ini habis dalam sekejap mata. Ia merasakan matanya berkunang berbayang seperti awan indah di depan matanya. Menyusul terlihat bidadari-bidadari cantik menarik di depannya sambil mengejek dirinya. Kini awan dan bidadari berubah menjadi awan merah, lalu berganti lagi menjadi darah merah yang bertetes. Darah. Darah. Kyuheng tidak bisa mengekang amarahnya lagi. Ia mengumpulkan kekuatan dirinya, lalu berteriak keras melampiaskan kegusorannya. Belum suaranya bergelora habis, suara bahana yang keras menggoncangkan bumi, terdengar keras di dalam kamar. Kiranya batu yang terdapat di gua sebelah kini sudah jatuh turun berbareng dengan suara pekikannya. Kyuheng. Menenangkan diri, air matanya entah bagaimana turun sendiri, ia menangis atas nasibnya. Mati itu bisa ringan seperti bulu ayam juga bisa berat seperti gunung. Tapi harus dilihat bagaimana kero matinya. Mati secara berguna tidak ditakuti Kyuheng. Ia takut mati konyol secara kecewa. Berikut, dengan hilangnya air matanya, kepeningan kepalanya pun menjadi hilang, terkecuali itu pandangan matanya pun menjadi terang. Ia heran, dikucak matanya. Pikirnya bermimpi, tapi kenyataan sesungguhnya demikian, ia girang sekali, sampai ALR matanya keluar lagi. Bedanya, sekali ini air mati kegirangan. Aku berpikir terlampau berat di bagian buruknya kata Kyuheng sambil minepak kepalanya. Bulim tiap yang terletak di atas meja dicongkelnya dengan pedang dan dibuka selembar. Ia melihat tulisan kecil dan rapat yang berbeda. Di situ tertera nama orang yang seperti dikenal tapi tidak dikenal, begitu selesai dilihatnya, ia pun tidak begitu heran dan kagum lagi atas benda pusaka itu daripada sebelum melihat. Ia ingin memiliki buku itu tapi tetap takut keracunan, akhirnya ia berpikir juga untuk mengetahui ada atau tidaknya racun di buku Bulim tiap itu.